Hai Assalamualaikum, kembali lagi di channel belajar seru, channel belajar yang menyenangkan Anak-anak tau tidak minuman khas betawi yang satu ini? Nah di video kali ini kita bahas yuk tentang bir peletok Seperti apa ya bir peletok itu? Nah bir peletok merupakan minuman khas betawi yang kaya rempah-rempah Seperti jahe, daun pandan, serai, dan kayu secang Anak-anak tau tidak bahwa warna merah pada bir peletok berasal dari kayu secang Bir peletok dapat disajikan dalam keadaan panas ataupun dingin Bir peletok tidak mengandung alkohol meskipun bernama bir Kenapa ya? Yuk kita lihat sejarahnya Sejarah bir peletok berawal dari masa penjajahan Belanda Saat ada perayaan atau pesta Biasanya beberapa golongan masyarakat betawi diundang untuk minum bir bersama Namun masyarakat betawi merasa tidak nyaman melihat efeknya yang kurang baik Yaitu membuat orang menjadi mabuk Selain itu, orang-orang betawi dikenal sebagai muslim yang taat Dan menghindari minuman yang memabukan karena dilarang oleh agama Di sisi lain, masyarakat betawi tertarik loh mencoba meminum bir dan wine seperti orang Belanda Sebagai gantinya, beberapa orang betawi mencoba meracik minuman semacam bir Yang tidak mengandung alkohol, dapat menghangatkan tubuh, tidak memabukan dan yang paling penting tidak melanggar larangan agama Nama bir diambil dari nama minuman orang Belanda Sedangkan nama peletok diambil dari suara yang keluar saat penutup wine dibuka Ada pula yang menyebutkan bahwa orang betawi membuat minuman ini di bumbung Atau selongsong bambu yang diisi es dan bumbung yang terkocok-kocok Sehingga mengeluarkan bunyi peletak-peletok Akhirnya hingga kini minuman ini terkenal dengan nama bir peletok Rasa pada bir peletok tidak asam atau pahit seperti bir dan wine Tetapi bir peletok berasa manis Nah anak-anak, sebelum disajikan, campuran minuman ini dikocok dalam tabung atau botol hingga berbuih halus Saat dituang di gelas, tampilannya sangat mirip loh dengan bir Bir peletok memiliki makna Yaitu sebagai penumpang hidup sehat secara lahir dan batin Dan sebagai upaya mengapresiasi serta mengisi hidup yang tidak boleh kendor Sampai pada titik yang paling utama, yaitu matang Bir peletok memiliki banyak khasiat bagi tubuh kita Di antaranya menyehatkan tubuh Bahan pembuat bir peletok mengandung senyawa antioksidan Contohnya, kayu secang mengandung anthocyanin Jahe mengandung jinjero, salgol, dan jinjeron Lalu ada antioksidan, yaitu zat yang melindungi tubuh dari selangan radikal bebas Kemudian ada antiinflamasi atau antiradang Analgesik, merada nyeri Dan anti karsiogenik atau anti penyebab kanker Yang kedua, bir peletok membuat tubuh merasa hangat Hal ini karena terdapat jahe dan serai Ada pula pandan yang membuat wangi Masyarakat betawi biasanya mengkonsumsi pada malam hari Untuk menghangatkan tubuh Namun saat ini bir peletok juga dapat disajikan dalam keadaan dingin Untuk diminum pada siang hari Yang ketiga, bir peletok mampu melencarkan pedalan darah Nah anak-anak, banyak sekali ya hasil bir peletok Lalu bagaimana ya cara membuat bir peletok? Yuk kita buat bir peletok Bahan-bahan yang diperlukan Yang pertama, jahe Kedua, cengkeh Ketiga, daun pandan Keempat, gula Kelima, daun jeruk purut Keenam, kapulaga Ketujuh, serai Delapan, kayu secang Sembilan biji pala Sepuluh garam Sebelas kayu manis Dan yang terakhir, air Alat yang diperlukan Yang pertama, kompor Kedua, panci Dan yang ketiga, botol kaca Cara membuatnya yaitu Bahan-bahan yang sudah tersedia Seperti jahe, daun jeruk Cengkeh, kayu manis Kapulaga Sereh, kayu secang Daun pandan Palah Gula Garam Dan air Dicampurkan dan direbus Hingga mendidih Setelah dingin Kemudian dituang ke dalam botol kaca Sebagai minuman yang menyehatkan dan menyegarkan Beer peletok menjadi salah satu menu pada industri pariwisata Acara seremenial jemuan makan Stand di acara pameran Atraksi pariwisata Dan pentas seni budaya Di kawasan wisata Setu Babakan Beer peletok sangat mudah loh untuk ditemukan Beer peletok diproduksi sendiri oleh warga Setu Babakan Biasanya, beer peletok dijual seharga Rp15.000 sampai dengan Rp20.000 per botolnya Nah, anak-anak yang mau mencoba beer peletok bisa nih mengunjungi kawasan Setu Babakan Beer peletok adalah satu dari delapan ikan budaya betawi selain ondel-ondel Kembang kelape, ornamen gigi balang, baju sadariah, kebaya kerancang, batik betawi, dan kerak telur Nilai luhur pada beer peletok Yang pertama, cinta budaya lokal Mengenal dan mengkonsumsi beer peletok akan menambah wawasan Serta rasa cinta kita kepada budaya lokal betawi Kedua, ketekunan Membuat beer peletok memerlukan ketekunan dan kesabaran agar mendapatkan hasil yang terbaik Yang ketiga, kreativitas Membuat beer peletok akan mengasah kreativitas kita karena menggunakan beragam rempah-rempah Yang keempat, kegembiraan Dengan membuat dan mengkonsumsi beer peletok memberi kebahagiaan bagi penikmatnya Kesimpulan dari materi ini yaitu beer peletok merupakan minuman khas betawi yang sudah ada sejak zaman penjajaran Belanda Bahan yang digunakan untuk membuat diri peletok ialah rempah-rempah yang kaya akan manfaat Di antaranya jahe, kayu secang, biji pala, kayu manis, kapulaga, gula, garam, dan lainnya Ayo lestarikan budaya betawi Dengan mengkonsumsi minuman yang kaya manfaat ini Nah anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran PLBJ kali ini Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat Dan sampai ketemu di video selanjutnya Dadah